Bahagia, kalau udah bahagia hati jadi tenang bang, kalau gak percaya saya aja sama Pak Haji. Sahabat masih ingat film animasi Adit Sopo Jarwo? Ya, film ini menisahkan tentang seorang anak bernama Adit. Adit menjalani kehidupan sehari-harinya bersama para sahabatnya. Tapi kehidupan tidak semulus yang diduga. Adit sering sekali dijahili dua orang pria bernama Sopo dan Jarwo. Tapi tenang, ada tokoh bernama Pak Haji Udin yang selalu mendamaikan Adit, Sopo dan Jarwo. Selain menghibur, film ini juga kaya akan unsur budaya dan nilai positif kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Nah, bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan nanti, film animasi Adit Sopo Jarwo akan tayang di layar kaca RTV. Ini akan lebih banyak konten Indonesia untuk anak-anak. Karena kita tahu kalau animasinya produksi dari Indonesia sendiri, maka nilai-nilai budaya Indonesia dan juga karakter, sifat-sifatnya itu membangun perkembangan daripada budi pekerti anak-anak kita. Film animasi kerjasama antara RTV dan MD Animation ini diharapkan bisa memacu semangat para kreator animasi lainnya di tanah air agar menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya animasi dalam negeri. Bagaimana caranya animasi lokal bisa jadi kuat rumah dina-dina sendiri. Itu sesuatu kata-kata yang sangat penting bagi saya. Semacam komitmen di mana industri telegi, karya kedudukan rumah dina-dina sendiri, harapannya juga sama. Di mana animasi ini bisa jadi kuat rumah di layar kerja. Minimal jangan hanya produk asing loh, supaya kita juga punya kesempatan. Wah sahabat, bener banget ya, kita harus mendukung kreasi anak bangsa, seperti film animasi Adit Sopo Jarwo ini. Jadi sahabat, jangan lewatkan untuk nonton Adit Sopo Jarwo yang akan hadir mulai tanggal 9 April 2021, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Faradina Amanda, Rahajeng Mutiara, RTV. gue sambil pegang teruskan ya. Weeey!